Pertamina IP Tarakanfield Yang tinggal di kawasan kampung satu ini adalah salah satu bentuk latihan kesiapsiagaan bagi masyarakat yang tinggal di area rawan terjadinya kebocoran minyak. Tampak hadir dalam kegiatan drill emergency ini, PJ Wali Kota Tarakan, Dr. Bustan SEMSI, yang juga berkesempatan menyaksikan jalannya simulasi yang berlangsung dari siang hingga sore hari. Simulasi kali ini meliputi kegiatan penanganan keadaan darurat kebakaran di area incoming separator serta flowline di sekitar kelurahan kampung satu. Sebagaimana yang disampaikan Cahyo Trimulyanto selaku field manager PT Pertamina IP Tarakanfield kepada awak media dalam jumpa persnya di kantor PT Pertamina IP Tarakanfield. Yang sering terjadi ya mungkin padatnya lalu lintas ya, padatnya lalu lintas, kemungkinan besar mengganggu ya, mengganggu baik operasional kami terhadap warga maupun warga terhadap operasional kami. Saya kira itu kalau terkait keadaan darurat yang setia, ya Alhamdulillah saat ini tidak terjadi semua kegiatan operasional kami dari tahun 2024 sampai sekarang aman, termasuk juga tahun sebelumnya aman selalu. Lebih jauh lagi Cahyo juga menyebutkan, meski kegiatan ini perlu evaluasi lanjutan, seluruh tim dinilai mampu bekerja sama dengan baik dan kompak sehingga berhasil mengevakuasi korban dan dapat dipastikan tidak menimbulkan cedera serta mampu mengamankan warga pada saat kegiatan demo berlaksung. Dalam sesi simulasi akhir, juga diperagakan kegiatan penanganan demo atau unjuk rasa dari sekelompok warga yang datang ke area Pertamina Field, di mana tim dinilai berhasil melakukan edukasi serta penindak lanjutan agar situasi dapat kembali kondusif. Tim Liputan, Equator TV Tim Liputan, Equator TV